. Sebanyak 30 perusahaan di Gorontalo membuka peluang bagi pelamar kerja di Job Fair yang digelar di lapangan Indor Universitas Negeri Gorontalo, UNG. Jalan General Sudirman, Kelurahan Dulalo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Job Fair digelar selama 2 hari sejak 8 Agustus 2023 kemarin. Peserta yang akan diterima melalui pekan Job Fair ini sekitar 1092 yang akan direkrut oleh 30 perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Perusahaan tersebut antara lain PT Gorontalo Sejahtera Mini, PT Pats, Multidaya Kapital Hidmi, PT Bahana Mega Prestasi, Hotel Aston, PT Samator Indogas Tebeka, Pabrik Gula Tolangohula, Omad Gorontalo, Hasjrat Gorontalo, Mekarjaya. Selain it ada juga perusahaan PT Alfa Sukses Group, PT Colombus, KSP Budi Luhur, DFI Finance, PT Royal Coconut, PT Kumala Cemerlang Abadi, PT Permata Indosejahtera, Mufida, PT Pokhan, PT Catur Sentosa, Hotel Yulia. Ada pula perusahaan Kredit Plus, PT Hutakalo Minatani Prima, PT Paragon Teknologi, FC Salga, DK Mark, Mandiri Utama Finance, PT Cipta Langgen Mitra Sukses, PT Astra Internasional, Bary Life Finance, Agen Perisai, BPJS Ketenaga Kerjaan dan BISNAKER AK-1. Tujuan diadakan dari Job Fair In adalah untuk memfasilitasi masyarakat pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan, bakat, minat dan kemampuan. Lalu, untuk mendorong terciptanya administrasi tentang wajib lapor lowongan kerjaan di perusahaan dan laporan data penempatan tenaga kerja sebagai bagian dari pelaksana aturan perundang-undangan.